Hai vnet lovers balik lagi sama aku Alin di channel YouTube kesayangan para pemanah Indonesia apa ini kalau bukan di vnet aceri official nah vnet lovers di video kali ini aku mau ngebahas atau sedikit storytelling kalian tentang atlet berprestasi yang menjadi legenda di dunia panahan nah buat kalian yang penasaran sama videonya saya gimana tonton video ini sampai habis ya tapi sebelum aku mulai masuk ke videonya jangan lupa di klik tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari vnet aceri official nah vnet lovers dalam sejarah panjang olahraga di Indonesia khususnya dalam dunia panahan ada satu kisah yang menginspirasi generasi demi generasi ini adalah kisah tentang tiga pahlawan wanita yang menorehkan tinta emas di ajang olimpiade ya vlof kalian udah pasti sering denger namanya yaitu tiga serikandi nah seperti namanya tiga serikandi itu terdiri dari tiga wanita ya vnet lovers yang pertama itu ada ibu nurfitriana saiman atau yang biasa yang dipanggil dengan yana atau ibu yana ya vlof beliau adalah pemanah yang dikenal dengan ketenangan dan fokusnya nah beliau memulai karir panahannya sejak usia muda dan cepat menonjol berkat kemampuannya yang luar biasa loh vlof nah yang kedua ada ibu lili sandayani beliau lahir pada 15 april tahun 1965 di kota surabaya beliau terkenal sebagai pemanah dengan kekuatan dan ketahanan yang luar biasa loh vlof beliau juga terkenal sebagai atlet yang tidak pernah menyerah dan selalu memberikan penampilan yang terbaik di setiap pertandingannya nah yang ketiga dan yang terakhir itu ada ibu kusuma wardani ya vnet lovers beliau lahir pada tanggal 20 februari tahun 1964 di kota makasar nah beliau ini terkenal dengan teknik dan presisi yang sempurna love vlof dengan latar belakang yang mendukung beliau menjadi salah satu pemanah terbaik yang ada di Indonesia nah sekarang aku mau sedikit storytelling ke kalian tentang perjalanan tiga sirikandi menuju olimpiade ya vlof perjalanan mereka menuju olimpiade seul tahun 1988 itu gak gampang loh mereka harus melalui berbagai macam rintangan dan tantangan yang menguji fisik dan tentunya mental mereka ya vlof setiap hari mereka selalu berlatih secara disiplin ketekunan dan semangat juang menjadi kunci utama dalam persiapan mereka menuju olimpiade seul tahun 1988 dibalik kesuksesan mereka tentunya ada dukungan dari keluarga dan tentunya pelatih mereka yang selalu memberikan motivasi dan arahan yang tepat ya vlof nah tiba saatnya pada olimpiade seul di tahun 1988 dengan penuh percaya diri tiga sirikandi tampil di ajang paling bergensi ini di tengah tekanan dan ekspetasi mereka menunjukkan performa terbaik mereka anak panah melesat dengan akurat dan mengantarkan mereka untuk naik ke podium juara mereka berhasil meraih mendali perak pada olimpiade seul di tahun 1988 sebuah pencapaian yang mengharumkan nama bangsa Indonesia di kacah internasional momen ini menjadi tonggak sejarah bagi olahraga panahan di Indonesia loh vlof nah dan perjalanan tiga sirikandi itu gak berhenti sampai disitu loh prestasi mereka menjadi inspirasi bagi generasi muda untuk terus mengejar mimpi mereka nah sekarang juga banyak ya vlof para pemana-pemana muda yang terinspirasi dari tiga sirikandi mereka berlatih keras dengan harapan bisa mengikuti jejak si tiga sirikandi ini perjalanan tiga sirikandi adalah bukti bahwa dengan kerja keras disiplin dan semangat juang kita juga bisa meraih mimpi dan mengukir sejarah nah vlof kalau misalnya kalian mau menjadi penerus dari si tiga sirikandi kalian pastinya harus latihan ya harus berlatih dengan coach kepercayaan kalian nah kalau misalnya kalian bingung mau latihan panahan di mana nih kalian bisa latihan di vnet academy dengan coach yang berpengalaman dan coachnya ini sudah mendapatkan sertifikat coaching dari korea loh vnet lovers nah kalau misalnya kalian mau ikutan coaching di vnet academy gimana sih caranya kalian tinggal langsung aja hubungi nomor admin di bawah ini nah kalau misalnya kalian mau lagi cari-cari alat panahan nih yang tokonya terpercaya dan ada garansi toko juga nih kalian bisa langsung aja check out di e-commerce kita yang ada di topopedia shopee sama di bukalapak kita ya atau kalian mau ngeliat peralatan panahannya secara langsung nih sambil konsultasi sama staff vnet aceri juga boleh banget gimana sih caranya caranya kalian tinggal langsung aja datang ke store cabang kita yang ada di bandung jakarta dan solo ya atau kalian mau cek katalog harga lainnya kalian boleh langsung aja kunjungi link di bawah ini nanti linknya aku taruh deskripsi juga ya dan jangan lupa juga follow instagram kita di karena di instagram kita juga kita bakal nge-share hal-hal menarik seputar dunia panahan nah vnet lovers segitu dulu video aku kali ini buat kalian yang suka sama videonya jangan lupa ditekan tombol like-nya nah buat kalian yang mau request aku spill barang lain atau ngebahas pembahasan lain juga boleh langsung aja tulis di kolom komentar ya dan jangan lupa juga share video ini ke temen-temen kalian nah buat kalian yang udah nonton video ini tapi belum subscribe jangan lupa di klik tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari vnet aceri ofisial bye-bye hai vnet lovers aku juga mau ngajak kalian dan ingetin kalian buat tonton video yang lainnya di sebelah sini ya ditonton